hai hai oke semua balik lagi di channel gua Arief Raff ya oke jadi video kali ini gua membagikan beberapa informasi yang cukup menarik ya salah satunya untuk fitur praunduh yang sudah bisa kalian lakukan ya oke disini untuk fitur praunduh sudah bisa kalian lakukan di PC maupun yang di Android gitu ya jadi untuk saiznya untuk di Android itu omisan gua lagi download ini di kisaran di 10,65 giga nya 11 gigaan lagi itu ya Nah sedangkan kalau misalkan di Android itu tadi gue di cek dan juga gue mau download ya untuk di Android itu sampai 4,5 giga ini cukup besar ya cukup besar dari biasanya yang biasanya cuma k2 gigaan sampai tiga gitu ya dan juga kalau misalnya di PC itu biasanya di tujuh gigaan sedangkan sekarang itu dia di lebih tinggi lagi ya ini bahkan di hampir 11 giga di PC dan juga di Android itu sampai 4,5 berarti kalau misalkan itu di update mendatang ataupun di update 3.8 berarti untuk area nya itu luas sih untuk event yang terbaru ini ya Nanti kita juga bahas ya ada apa aja di versi 3.8 gitu Oke kita mengenai maintenance di versi 3.8 ini mana ini untuk update nya itu pada tanggal 5 ya itu dua hari lagi setelah hari ini gitu ya dan itu untuk update itu seperti biasa ya kita bahkan mendapatkan 600 primogem ya sebagai kompensasi perbaikan masalahan dan juga kompensasi ketika update 3.8 jadi lumayan lah ya dan juga kalau misalkan kalian tuh kalian dari sekarang ya sudah bisa perunduh yang tadi gua bilang jadi kalian sudah bisa persiapkan gitu kan kita bakal farming kalau mau jam lagi boy gil mantep sih ya dan ini untuk waktunya seperti biasa dia bakal update kemungkinan di jam 9 pagi kalau misalkan dia cepat kalau misalkan dia sesuai jadwal sih di kalau misalkan dari jam 6 sampai 5 jam kemudian ya di jam 10-an gitu lah ya ya kalau misalkan biasa sih enggak sampai jam 10 di jam 9 sudah bisa kita mainkan gitu dan ini dia konten yang ada di 3.8 ya ini ada area terbaru velorium mirage yaitu ini area terbatas ya area terbatas yang hanya muncul di 3.8 ya jadi setelah 3.8 berakhir ya seperti kalian baca ini travel tidak akan bisa pergi kembali ke velorium mirage lagi peti harta material dan hadiah kuas lainnya juga tidak bisa diambil lagi pastikan travel semua menjelajahinya selagi sempat nah itu ya jadi kemudian nanti di update 3.8 kalian langsung aja farming ataupun keliling-keliling gitu ya dan juga ada karakter terbaru yaitu karakter iran eula dengan kli dan juga pas keduanya itu ada kokomi dan juga wonderer dan juga di 3.8 ada kostum terbaru ataupun skin terbaru dari kli dan juga kaya untuk kaya kita dapetin secara gratis ya dan sedangkan untuk itu kalian beli seperti biasa tapi untuk kli ini bajunya itu baju bintang 4 ya jadi tidak seperti skinnya di look ya kalau misalkan skinnya di look kan dia ada animasinya ada gerakan segala macem itu karena bintang 5 skinnya sedangkan untuk kli ini bintang 4 ya ini mana menurut gue sih kurang worth it kalau misalkan kalian beli skin ya tapi tergantung kalian lagi kalau misalkan kelebihan uang itu kan ya udah beli aja gitu nggak ada salahnya dan juga nanti di 3.8 ada hangout dari kaya ya ya yaudulah hangout doang gitu ya oke selanjutnya kita lihat dulu ya ada apa aja di versi 3.8 ataupun di archipi lagu yang terbaru ini veluriam mirage ya oke yang pertama ya ini ada tampilannya gitu tapi lebih ke musim panas dan juga ada kayak sirkus-sirkus ya di sini ya musim panas sudah tiba-tiba dan petualangan ajaib di taman dalam botol akan segera dimulai buset ini di dalam botol ya ini adalah beberapa foto pemenangan yang akan kamu temui kami nantikan kedatanganmu oke ini tampilannya lalu juga ada kayak fitur terbaru apa ini ya ada tetesan air hydro eidolon makhluk yang umum ditemukan di veluriam mirage dan bisa mengubah wujudnya oke para tetesan air tidak bisa berbicara tapi mereka suka mengundang namu untuk bermain bersama jadi hati-hati eh peta umpet sudah dimulai selain peta umpet hydro eidolon juga bisa mengundang kemampuan berubah wujud mereka untuk mengubah berbagai jenis teka teki kalau kamu melihat benang melayang beneng kalau kamu melihat benang yang diselimuti gelembung air perhatian yang baik-baik apakah ada sesuatu yang tidak beres dekatnya iya sih kotak ini ya ngapa juga dia bisa nangkrak disitu ya gitu ya lalu ada kereta gedageduk wah ini geli banget yang nama ini ya ya kereta rel yang bisa digunakan itu berkeliling di suatu tempat ke tempat lain di veluriam mirage terdapat berbagai rel terdapat berbagai jenis rel yang berbeda untuk melihat pemandangan cantik oke jadi ini contohnya ya kalian bisa lihat ada banyak sekali gua dan mukit di veluriam mirage terus kendarailah kereta ini untuk melewati berbagai topografi yang berbeda dengan lebih mudah kereta gedageduk dilengkapi dengan senjata ajaib yang bisa melancarkan gelombang kebahagiaan untuk menghancurkan boti floti dan menyelesaikan tantangan oke ini contohnya ya kalian bisa lihat di bawah itu ada penjelasan cara menggunakannya selain itu saat kereta gedageduk mendekati bagian rel yang bisa mengubah rute tekan tombol ini ya untuk mengganti rute kereta oke jadi mungkin nanti ada tutorial sendiri dan kita coba boy lalu ada bagian paracetak sejenis perangkat mural yang sebenarnya ada ruangan dua dimensi yang bisa dimasuki wah ini kayak apa proyektor anjir level dapat masukin dan menjalanjahi dunia peracetak melalui proyektor penyiaran nah ini contohnya kalian bisa lari-lari gitu ya gokil sih oke dan ini kalian bisa mengubah bentuknya bentuk dari yang tanda biru-biru ini dari in-game nya jadi bukan dari proyektor ya ini ya mengubah objek yang berada di luar dunia percetakan juga akan mempengaruhi objek dan lingkungan yang berhubungan di dalamnya oke jadi seperti itu ya lalu terakhir ini ada lampu berkilau ya memasang cermin cermelang yang berbeda akan memberikan warna yang sesuai daripada cahaya lampu saat cahaya lampu yang sama menyerahi permata lampu permata itu akan teraktifkan dan membuka peti harta dan mekanisme yang lain cermin cermelang bisa dilelekan dengan lampu warna berbeda saat memakai cermin cermelang di dekat lampu berkilau traveler juga harus memperhatikan area yang bersinar lampu berkilau area yang disinari lampu berkilau ya ini contohnya seperti ini ini kan biru mungkin kita harus ubah ke warna kuning karena ini permatanya warna kuning ya mungkin kayak gitu ya oke jadi bagaimana menurut kalian ya mengenai pra undu lalu ada maintenance nya apa aja yang di update gitu dan juga area terbaru di versi 3.8 menurut gua sih bakal seru banget ya di versi 3.8 walaupun memang karakter tidak ada karakter baru ya hanya karakter iran tapi ya oke aja sih menurut gua dan juga kita bakal dapetin Primojem gratis ya dan ini pas banget untuk gua ya buat nabung-nabung untuk gua gak jadi next karakter gitu karakter baru boy gitu kan oke jadi segitu aja untuk video kali ini terima kasih sudah nonton sampai akhir jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax